Jelang pelantikan sejumlah calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 menghadiri acara Ramah Tamah bersama KPU RI di Hotel Shangri-La, Jakarta. Pemirsa sejumlah wajah baru wakil rakyat dari berbagai kalangan hadir untuk temu Ramah bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terlihat artis seperti Uyakuya dan Denny Cagur hadir mengenakan pakaian batik. Pada pelantikan kemarin, Denny Cagur mengaku berharap bisa masuk ke Komisi 10 DPR RI yang berfokus pada pendidikan. Sementara itu Uyakuya berharap masuk ke Komisi 1 yang fokus di bidang komunikasi dan informatika atau Komisi 3 yang berfokus di bidang hukum. Fokusnya tetap di DPR, kalau tadinya syuting jadi hal yang utama mungkin sekarang fokusnya di DPR syuting jadi refreshing sekali-sekali. Kalau saya sih sesuai dengan pengalaman latar belakang pendidikan sepertinya di Komisi 10 pas. Tapi pastinya kita belum tahu karena pengumumannya baru akan besok setelah pelantikan katanya. Kalau saya sih yang jelas lebih fokus ke anggota DPR, tapi juga tidak meninggalkan dunia entertainment. Yang penting kita lakukan bukan di waktu kerja gitu aja. Kalau saya masih antara satu, tiga, atau sembilan. Satu ada kementerian luar negeri, Kominfo KPI itu sesuai. Kalau luar negeri sudah pilih saya luar negeri. Kominfo KPI kan memang background kita juga selama ini di dunia entertainment. Terima kasih telah menonton!